Beda paras dan profesi antara Fahmi Huseini dan Adriaman Lase, pria yang sama-sama mengisi hati Anggi Anggreni belakangan jadi perbincangan. Terlebih, Fahmi dan Adriaman Lase pernah tampil bersama saat konferensi pers kasus hilangnya pengantin baru di Bogor. Gara-gara berdiri bersebelahan, publik pun membandingkan penampilan dan paras Fahmi serta Adriaman. Melihat perbedaan keduanya halayak dibuat terheran-heran. Kenapa Anggi lebih memilih Adriaman Lase ketimbang Fahmi? Seperti diketahui, Fahmi adalah suami sah yang menikahi Anggi pada 25 Juni 2023. Sementara Adriaman Lase adalah pacar simpanan yang didatangi Anggi usai satu hari menikah di tanggal 26 Juni 2023. Sama-sama mengisi hati Anggi, Fahmi dan Adriaman memiliki banyak perbedaan. Termasuk dari profesi dan asal-usul, Fahmi adalah pemuda yang berasal dari desa Mekarasari, kecamatan Rancam Bungur, Bogor. Pria berusia 25 tahun itu dikenal ulet dan cekatan, serta teladan di desanya. Betapa tidak, lulus dari SMA, Fahmi langsung bekerja dan tak pernah berhenti mencari nafkah. Profesi pertama yang dijalaninya adalah petugas keamanan. Gara-gara pandemi, Fahmi pun keluar dari tempat kerja lamanya dan menjajal pekerjaan baru. Fahmi beberapa kali pindah kerja dan tak henti mencari uang. Selain bekerja di pabrik, Fahmi juga punya pekerjaan sampingan, yakni menjadi pembersih kaca di gedung-gedung tinggi. Kerja keras bertahun-tahun, Fahmi punya tabungan fantastis. Hal itu terlihat dari loyalnya Fahmi yang memberikan uang seserahan kepada Anggi sebelum pernikahannya, yakni sebanyak 20 juta rupiah. Lalu, semua biaya resepsi pernikahan yang nilainya diduga puluhan juta, juga berasal dari tabungan Fahmi. Beda dengan Fahmi, Adriaman Lase berasal dari Medan Sumatera Utara. Kenal Anggi lebih dulu, Adriaman diketahui bekerja di perusahaan ekspedisi. Perihal pekerjaan Adriaman Lase tersebut, Kapolsekran Cabungur, Ibtu Hartanto, yang sempat mengurai fakta, rupanya Adriaman Lase dan Anggi bertemu di tempat kerja yang sama. Selama 4 tahun kenal dan bekerja bersama, Adriaman dan Anggi pun berpacaran. Alhamdulillah mengenai dan hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan keluargaan. Untuk itu, saya pribadi menyampaikan.